Intro Jelang tes MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Mark Marquez kini telah kembali ke lintasan Sirkuit Mandalika NTB dipercaya untuk menggelar sesi promosi MotoGP 2022 Tepatnya Jumat 11 Februari 2022 hingga Minggu 13 Februari 2022 Dalam kalender resmi MotoGP 2022, sesi pramusim di sirkuit Mandalika ini berlangsung selama 3 hari Tentu saja tes pramusim MotoGP 2022 di Indonesia menjadi kesempatan bagi Mark Marquez dan kolega mengetahui bagaimana karakteristik sirkuit Mandalika Jelang race perdana MotoGP 2022 di Qatar 6 Maret mendatang, pembalap Repsol Honda Mark Marquez tengah fokus memulihkan kondisinya Sebagaimana yang diketahui, Mark Marquez absen di dua seri penutup MotoGP 2021 lantaran memiliki masalah dengan gegar otak ringan dan diplopia atau pengelihatan ganda Hasilnya, pembalap asal Cervera Spanyol ini diprediksi melewatkan sejumlah rangkaian tes pramusim termasuk di Jerez dan Sepang Namun, kurang dari sebulan setelah mengalami kecelakaan saat latihan motocross The Baby Alien akhirnya kembali terlihat di hadapan publik Dilansir laman pet dog GP secara mengejutkan Markes menghadiri Alliance Junior Motor Camp Pembalap asal Spanyol itu pada Jumat pagi mengejutkan 20 pembalap cilik yang berpartisipasi dalam pelatihan motocross yang diadakan dalam tiga hari ini Meski diketahui kondisinya belum prima, namun The Baby Alien tak ingin melewatkan agenda tersebut Kehadirannya tidak disangka-sangka dan membuat para peserta yang masih sangat muda itu sangat senang Markes hanya bisa melihat mereka membalap dari pinggir track dan kemudian memberi mereka beberapa nasihat Terletas dari itu, munculnya The Baby Alien di hadapan publik setidaknya memberikan kabar bahwa dirinya mulai menunjukkan kondisi yang baik Sebelumnya, Repsol Honda belum bisa memastikan kapan pembalap andalannya itu bisa comeback ke lintasan balap Namun, pabrikan Jepang itu menunggu hingga Natal nanti melihat bagaimana rekomendasi dari tim dokter yang bertanggung jawab atas kondisi The Baby Alien Alex Markes sebelumnya mengatakan bahwa para pendukung Mark Markes diminta untuk tetap bersabar melihat kembali sang rider idola mengaspal Prioritasnya saat ini adalah kembali mengendarai Honda RC213V pada bulan Februari ketika akan ada tes pramusim pertama di sirkuit Sepang, Malaysia dan sirkuit Mandalika, Indonesia Saya menyarankan untuk dapat bersabar, kita tunggu hasil pemeriksaan di bulan Natal nanti Saya hanya bisa memprediksi bahwa dia, Mark Markes, belum siap di tes pramusim yang berlangsung di Sepang nanti Pungkasnya, kami berharap Mark Markes bisa hadir untuk tes pramusim di sirkuit Mandalika pada bulan Februari 2022 mendatang Jangan lupa untuk like serta share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Per music zrobiti